Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa TPR yang dirahmati Allah SWT, hidupkan hati kita, hati yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Betapa banyak karunia yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat zuhir dan nikmat batin. Mudah-mudahan dengan kajian di pagi hari ini, Allah jadikan majlis ini majlis yang membukakan mata hati kita. Pemirsa TPR yang dirahmati Allah SWT, kita akan membahas dalam kajian tasawuf di pagi hari ini, esensi dari Saum. Kalau kita melihat perjalanan Rasulullah SAW, bahkan sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, ada satu peristiwa yang patut dijadikan pembelajaran berharga bagi kita. Dimana Rasulullah SAW memasuki usia 40 tahun secara psikologis, masa kematangan, masa kedewasaan. Maka beliau bolak-balik ke Gua Hiro. Apa yang beliau lakukan di sana? Mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, dan menjauhi istrinya beserta masyarakatnya. Aisyah RA mengatakan dari Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan di masa itu, aku suka menyendiri. Aku suka mengasingkan diri. Sehingga dari rumah pergi ke Gua Hiro. Dimana Gua Hiro itu berada di puncak Jabal Nur. Nabi bukan satu kali. Ada tiga hari, lima hari, balik lagi ke rumah. Kemudian datang lagi naik ke Jabal Nur dan tinggal di Gua Hiro. Melakukan satu kegiatan yang disebut dengan Tahanus atau Ta'abun. Apa yang beliau cari, beliau ingin mencari satu. Yaitu Allah SWT. Ingin mencari kebenaran. Karena pada kondisi ketika itu, kondisi masyarakat disebut dengan masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang penuh dengan kebodohan. Maka beliau konsisten menjaga hatinya dan menjaga panca indranya. Sampai pada akhirnya, dengan proses seperti itu, sebetulnya adalah melakukan proses adaptasi. Karena yang akan datang menemui Nabi adalah dari makhluk yang bernama malaikat. Dimana malaikat itu beda penciptaannya dengan manusia. Malaikat yang tidak memiliki jahsan. Malaikat yang tidak membutuhkan materi. Makhluk yang berbentuk ruh. Maka Nabi SAW mengurangi kebutuhan jasmaninya. Dengan tidak makan, kurang makan, kurang minum, kurang tidur. Bergaul dengan sesama manusia. Melakukan proses adaptasi. Sehingga pada waktunya 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril AS sebagai kedatangan yang pertama. Perjumpaan yang pertama dengan Rasulullah SAW. Sungguhpun Nabi SAW sudah melakukan proses adaptasi. Tapi ketika berjumpa dengan Jibril AS, beliau menggigil. Panas. Penuh ketakutan dan kecemasan. Nah, inilah yang disebut dengan proses tahanus Nabi di Gua Hiro. Jadi, proses adaptasi. Ruh Nabi dengan Jibril AS, sehingga beliau mengurangi kebutuhan biologisnya. Makan, minum, tidur, dan tidak bergaul dengan sesama manusia. Nah, SAW ini adalah satu proses yang disebut dengan Madrasah Ruhiyah sebagai pembinaan dari rohani kita. Dimana setiap diri manusia diberikan dua elemen oleh Allah. Jasmani dan Ruhani. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, 11 bulan yang lalu, kita sadar, banyak kita memperhatikan aspek jasmani kita ketimbang rohani kita. Kita banyak memperhatikan kebutuhan jasmani ketimbang kebutuhan rohani kita. inilah saatnya Allah datangkan bulan Ramadan dan kemudian SAW diwajibkan kepada kita untuk kita memperhatikan aspek rohani ini. Maka oleh sebab itu, SAWnya bukan sebatas tidak makan dan tidak minum, akan tetapi juga menjaga seluruh panca indera kita. SAW yang benar-benar SAW menjaga seluruh panca indera kita. Bagaimana panca indera kita dipungsikan untuk kemanfaatan, dipungsikan untuk membentengi isi batin kita. Nah sebelum kita lanjut kembali ke saya, di sini sudah hadir Pak Supardili. Pak Supardili, saya ingin coba berbincang mungkin dari sisi background dulu ya. Social Entrepreneur. Kalau boleh dijelaskan, apa tuh Social Entrepreneur itu? Karena yang sering kita dengar tuh, entrepreneur-nya saja. Kenapa ada sosialnya nih? Apakah usahanya gratis terus? Sehingga ada sosial atau seperti apa? Silahkan Pak Supardili. Saya Danasar Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Social Entrepreneur itu, yang pertama tentu saja adalah kita melihat masalah-masalah sosial di masyarakat. Itu yang pertama. Adakah masalah sosial yang memang akan menjadi fokus dari kita dan kita kemudian menghadirkan solusinya. Nah, solusi ini yang kemudian menggunakan prinsip-prinsip entrepreneur. Jadi, jadilah social entrepreneur. Jadi, kita berbisnis, kita berusaha, tetapi tujuan utamanya sesungguhnya adalah bukan hanya mendapatkan uang, tetapi tadi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Nah, kalau entrepreneur biasa kan fokusnya hanya uang saja. Profit. Profit, bagaimana berbisnis, menghasilkan uang, kekayaan untuk kita. Nah, kalau social entrepreneur justru tadi, bisnis kita itu harus menjadi solusi masalah atau menjadi lokomotif kemajuan dari masyarakat. Jadi, kalau ada, misalnya ada emak-emak gitu ya, di kampung membuat kecimpring, misalnya begitu. Ya, dijual lokal saja. Nah, social entrepreneur melihat itu sebagai peluang bagi emak-emak itu agar bisa maju gitu. Bagaimana kemudian membantu emak-emak itu meluaskan pasar, memperbaiki produksi, meningkatkan kualitas, membuat standar, sehingga produknya itu kemudian bisa laku di masyarakat. Dan dengan begitu, everybody happy. Emak-emaknya happy, kita sebagai social entrepreneur juga happy. Karena selain kita juga mendapatkan keuntungan, profit, kita juga bisa menghasilkan tadi, menghasilkan solusi, dan menghasilkan kemajuan bagi mitra-mitra kita. Nah, jadi kira-kira seperti itu ininya, singkatnya social entrepreneur itu, Kang. Jadi artinya proses aktivitas bisnis yang bukan hanya mengedepankan profit sebagai orientasi, tetapi menjadikan nilai-nilai sosial juga sebagai lokomotif yang bisa mengembangkan itunya. Nah, itulah. Berarti begitu banyak dong ya masyarakat yang bisa terbantu dengan gerakan seperti ini. Harus, harus banyak yang kemudian bisa terbantu. Karena kalau kita lihat potensi di masyarakat, kan luar biasa. Kalau bicara UMKM, bayangkan saja, 97% angkatan kerja itu diserapnya oleh UMKM. Tetapi untuk meningkatkan UMKM bisa naik kelas, naik omset, begitu ya. Tadi kemudian menjadi standar dan seterusnya. Nah, itu kan butuh bantuan kita semua sebetulnya. Nah, maka social entrepreneur berfokus bagaimana membantu baik yang sudah punya bisnis ataupun yang belum punya bisnis. Agar kemudian bisa mulai berbisnis. Dan tadi bisa mengembangkan produk atau jasanya dengan lebih baik. Nah, setiap bisnis kan pasti ada keuntungannya. Betul. Ini beda yang utama lah. Kalau bisnis biasa, keuntungan itu untuk diri kita saja. Oke. Dari yang punya sepeda, ganti jadi mobil. Mobil tambah lagi rumah dan seterusnya. Nah, kalau social entrepreneur, profitnya itu kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat untuk kemudian bisa mengembangkan bisnis-bisnis kecil, terutama di masyarakat agar bisa lebih berkembang. Berkembang, baik. Berarti juga pemirsa boleh jadi esensi dari puasa yang artinya menahan. Bisa diaplikasikan dalam bentuk social entrepreneur. Dia menahan profit yang harusnya untuk dirinya sendiri, tapi kemudian dia bisa berbagi dengan orang lain. Betul, betul. Di antaranya. Boleh jadi seperti itu. Makanya kita akan langsung kepada Sheikh. Jadi seperti apa Sheikh, esensi puasa yang bisa berdampak dalam kehidupan kita secara menyeluruh itu. Silahkan. Pemirsa TPR yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ulama sufi di dalam kitab yang disebut sebagai Al-Anwar, Al-Qudsiyah. Itu kitab yang menjadi rujukan di pesantan-pesantan di Indonesia. Dikarang oleh Sheikh Abdul Wahab As-Sha'rani r.a. Ada satu ungkapan ulama sufi, Jadi barang siapa yang mampu menghiasi seluruh panca indranya dengan mujahadah. Panca indra kita dari mulut, kemudian mata, telinga, tangan dan kaki, dihiasi. Didandani dengan mujahadah. Apa mujahadah? Mujahadah artinya mempungsikan seluruh panca indra kita dalam ketaatan kepada Allah. Mempungsikan panca indra kita dalam kemanfaatan. Maka hassanallahu batinahu bilmushahadah. Maka Allah akan perindah aspek batiniah kita yang esensi dalam diri kita, batin kita bilmushahadah dengan penyaksian. Artinya batin kita musyahadah menyaksi kepada Allah. Sebab tidak sedikit orang yang tidak menyaksi hatinya kepada Allah. Ta'mal kulub, Al-Quran menyebutkan hatinya buta. Ainul basirohnya terhalang, terhijab. Untuk menyaksi kepada Allah, menyaksi kepada sifat-sifat Allah. Bukankah kita diingatkan? Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadarrasulullah. Aku bersaksi. Bersaksi bukan dengan mata yang ini. Tapi bersaksi adalah dengan sepenuh jiwa kita. Dengan sepenuh batin kita. Tiada yang disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Disaksikan oleh batin kita. Disaksikan oleh jiwa kita. Disaksikan oleh hati kita yang paling dalam. Jadi barang siapa yang mampu menjaga panca indranya. Mendandani panca indranya. Dengan mujahadah. Jadi ketika lisan kita akan gibah, dia jaga. Ketika lisan kita ngawur, dijaga. Ketika mata kita melihat sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau apa yang diharamkan oleh Allah, dia menjaga. Ketika kaki akan melangkah ke tempat kemaksiatan, dia jaga. Itu namanya menghiasi seluruh panca indra kita. Bil mujahadah. Menjaga seluruh panca indra kita. Memperindah panca indra kita dengan mujahadah. Dipungsikan seluruh panca indranya adalah dalam ketaatan kepada Allah SWT. Maka efek yang akan didapatkan adalah Allah akan perbaiki esensi. Yang paling esensi dalam diri kita, batin kita. Dimana batin kita akan mampu musyahadah. Menyaksi kepada sifat-sifat Allah yang sempurna. Di balik semua ciptaannya adalah sebagai bentuk tajalinya Allah. Sehingga kita akan menyaksikan di setiap benda, di setiap makhluk, di situ ada kekuasaan Allah. Maka di situlah adanya ayat-ayat Allah. Melihat segala sesuatu akan menangkap. Di balik itu adalah dalil. Adanya ayat yang menunjukkan sang penciptanya. Dia adalah Allah SWT. Pemirsa TPR yang dirahmati Allah SWT. Dimana Rasulullah SAW pernah bersabda. Diterima oleh Abu Hurorah RA. Bahwa kam min so imin. Laisalahu min syamihi ilal ju. Kam min ko imin. Laisal min naqiyamihi ilal syahar. Artinya bahwa betapa banyak orang yang berpuasa. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar saja. Dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamulail atau tarawih di bulan Ramadan. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya begadang saja. Dia melek saja tidak tidur. Tapi pahalanya tidak didapatkan. Maka melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya banyak orang berpuasa. Tapi hanya menjaga dari makanan dan minuman saja. Tapi dia tidak menjaga hatinya. Tidak menjaga seluruh panca indranya. Dianggap bahwa SAW itu hanya tidak makan dan tidak minum. Padahal SAW itu adalah al-imsak. Menjaga, menahan. Termasuk menjaga hatinya. Termasuk menjaga seluruh panca indranya. Inilah esensi daripada SAW. Nah maka menjadi penting perhatian bagi kita. Mumpung Allah masih berikan kesempatan datangnya bulan Ramadan di tahun ini. Ini kesempatan terbaik bagi kita. Karena kalau kita melihat dalam kitab Adab Suluk Al-Murid. Artinya adab-adab perjalanan spiritual seorang murid. Yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Hadad Rahimahullah. Dalam kitab ini disebutkan. Ini kitab menuntun. Kita melangkah di jalan Allah. Pastikan langkah kita di jalan Allah. Karena Allah hadirkan kita ke muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka perjalanan hidup kita harus benar-benar di atas jalan Allah SWT. Dalam kitab ini disebutkan. Bagi setiap murid, orang-orang yang berharap kepada Allah. Untuk bersungguh-sungguh dalam menjaga seluruh panca indranya. Dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Jangan kita mempungsikan salah satu panca indra kita. Kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Tidak melakukan satu amal dengan panca indra tersebut. Kecuali kemanfaatannya akan kembali di akhirat. Sebab seluruh panca indra kita. Itu akan direkam oleh ruh kita. Ruhani kita akan merekam seluruh panca indra kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Apa yang kita ucapkan. Itu semua direkam oleh ruh kita. Direkam oleh ruhani kita. Sehingga ketika kita masuk ke alam barjah. Jasmani kita masuk ke dalam tanah. Dan kembali kepada tanah. Minha khulaknakum wapiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum tarotan ukhrat. Jasad kita ini. Minha dari tanah. Khulaknakum. Wapiha nu'idukum. Dan ke dalam tanah kami akan kembalikan. Jadi apa yang kita selama ini kita perhatikan. Apa yang selama ini kita lebih mengutamakan. Maka itu semua akan kembali kepada tanah. Dan apa yang dilakukan oleh seluruh panca indra kita. Akan direkam oleh ruh kita. Sehingga kita, ruh kita kembali kepada Allah. Ruh itulah yang permanen dalam diri kita. Kenapa disebut permanen? Semenjak diciptakan oleh Allah. Tidak akan pernah mati. Kematian yang ada adalah hanya perpisahan. Antar ruh dengan jasmani. Sementara ruh kita tidak akan pernah mati. Pindah yang takil. Min darin ila darin ukhrat. Pindah dari negeri dunia. Ke alam barjah. Maka ruh kita munamah atau mu'adzabah. Ruh kita ada yang diberi nikmat dan ada yang disiksa oleh Allah SWT. Jadi kalau kehidupan di dunia ini, seluruh panca indra kita berfungsi dalam ketaatan, merekam ketaatan. Ruh itulah yang akan diberi nikmat oleh Allah SWT. Tapi sebaliknya ketika panca indra kita dipakai untuk berbuat maksiat, dilumuri dengan kemaksiatan. Ruh kita ketika pindah ke alam barjah, maka akan merekam kejahatan dan keburukan. Sehingga ruh kita mu'adzabah akan disiksa oleh Allah SWT. Inilah bahwa kitab ini menjelaskan bagaimana kita hidup. On the track, kita harus dalam track, kita harus dalam jalan. Sehingga panca indra kita dan hati kita dijaga dengan baik dan sungguh-sungguh. Pak Supardi tadi sudah kita dengarkan tentang bagaimana bergeraknya seorang sosial entrepreneur. Nah sekarang saya ingin mengaitkan dengan tema kita kali ini. Esensi puasa, artinya menahan. Saat kita menjadi seorang entrepreneur kan tentu godaannya, tantangannya, ujiannya itu tidak sedikit. Tentu banyak, apalagi kita memilih di sosial entrepreneur yang sangat dekat bersentuhan dengan masyarakat. Nah bagaimana cara Pak Supardili mengantisipasi setiap godaan-godaan saat menjadi entrepreneur itu? Iya. Yang pertama tentu saja godaan berbisnis, berusaha itu luar biasa. Kita itu kalau berkumpul dengan para pebisnis seringkali pada pamer, macam-macam gitu ya. Itu menimbulkan, wah saya pengen juga, pengen juga, pengen juga. Seakan dunia itu gak ada habisnya itu, setelah dapat kesuksesan, ingin kesuksesan yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Setelah satu bisnis sukses, ingin bisnis yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah itu yang seringkali membuat kita ini terikat dengan dunia sebetulnya. Dengan dunia, maka berkaitan dengan puasa, dengan saum gitu ya. Ini mendidik kita sesungguhnya agar keterikatan kita dengan dunia itu perlahan-lahan kita tinggalkan lah gitu ya. Kita lepaskan begitu. Dunia itu justru akan mendatangkan manfaat yang sangat besar, bahkan memberikan kesenangan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kita mau berbagi justru dengan sesama gitu. Nikmatnya mobil itu, meskipun yang mobil sport mahal sekalipun, ya paling satu dua bulan lah begitu ya. Itu tidak sebanding ketika misalnya uang itu kita gunakan untuk membantu du'afa misalnya membangun bisnisnya. Dengan begitu kemudian bisa ya menyekolahkan anaknya dengan baik. Kehidupannya dengan baik gitu ya. Dan kemudian ketika ketemu di masjid, gimana bisnis? Alhamdulillah pak, bisa lancar ini. Nah itu kebahagiaannya justru luar biasa itu ya. Bukan hanya kebahagiaan atau kesenangan fisik gitu. Tetapi justru tadi kebahagiaan hati, kesenangan jiwa kita gitu kemudian. Itu yang bedanya. Karena saya merasakan dua-duanya gitu ketika, wah ini harus kejar nih. Masa saya kalah sama teman saya nih gitu kan. Mobilnya ini saya harus lebih lagi dong. Biar ketika ini tuh lebih gaya, lebih dipuji dan seterusnya gitu kemudian. Nah ya itu juga kesenangan gitu. Tetapi ketika kita justru bisa fokus membantu bisnis-bisnis kecil gitu ya. Meskipun modalnya tidak seberapa, tapi untuk orang lain, untuk mereka-mereka itu justru sangat berarti gitu kemudian. Nah itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Nah memang ketika jadi pebisnis, sahum ini menjadi madrasah, begitu betul ya. Meskipun tidak mudah sih. Ini makanya saya harus dekat-dekat ini dengan beliau. Harus terus berlatih agar esensinya itu justru yang kita dapat. Bukan hanya tadi, bukan hanya sekedar. Yang penting gak makan, gak minum, gak berhubungan suami istri, sudah gitu. Sementara yang lain-lain, kita tetap sombong, kita tetap takabur, kita tetap pria. Ya apa artinya? Sahum gitu kemudian kan. Kira begitu. Baik. Nah kenapa saya bertanya terkait orientasi dalam bisnis ya? Karena ini menjadi penting. Iya betul. Ketika orientasinya salah, maka caranya juga salah gitu, Shay. Hmm betul. Ada misalnya, Pak Supadi sampaikan bahwa ini adalah sosial entrepreneur misalnya. Iya. Tujuan awalnya membantu orang lain. Tapi kan di tengah jalan boleh jadi ada, mohon maaf ya, nabrak halal haramnya. Betul. Nabrak nipu atau zolim orang dan segala macamnya gitu. Nah ini, Shay, bagaimana kalau kita kaitkan dengan puasa kita saat ini? Karena kan yang bisnis jalan terus, yang usaha juga jalan terus. Agar puasa memang jadi rem kita untuk tidak berbuat hal seperti demikian. Iya. Inilah esensi dari sahum. Sebetulnya, bukan kita menjauhi dari dunia. Oke. Tetapi, kita harus mampu menjaga. Maka, ulama supi mengatakan. La taproh bil mawujud wa la tahjan bil mafkud. Iya. Jangan kita riang gembira dengan yang ada. Kita diberi harta riang gembira. Wa la tahjan bil mafkud. Kita sedih ketika tiada. Esensi yang kita dapatkan lewat sahum adalah bagaimana hati kita. Selalu kepada Allah. Keikhlasan yang tertanam dalam batin kita. sebab Syekh Ibn Atta'ilah As-Sakandari mengatakan. Al-A'amalu suwarun ko'imah. Amal-A'amal itu adalah bangunan yang kosong. Wa arwahuhu ha wujudul ikhlasi fiha. Sementara bahwa yang menjadi isinya dari ruang kosong itu adalah hadirnya keikhlasan dalam batin kita. Ruhnya adalah keikhlasan yang tertanam dalam batin kita. Sehingga dunia ini tidak dijadikan tujuan. Tidak dijadikan orientasi. Allah lah yang menjadi orientasi kita. La maksudda illallah. Tiada yang dimaksud yang dituju kecuali Allah. Nah, kalau hati kita masih dikuasai oleh dunia. Maka hati kita tidak akan pernah menghadap kepada Allah. Nah, maka dalam ilmu tasawuf sebetulnya adalah bagaimana a'rid anil kholqi. Memalingkan hati kita dari makhluk. Jadi hati kuncinya. Tangan kita menggenggam. Allah berikan perusahaan. Allah berikan jabatan. Amanah jadinya. Kalau hati kita benar-benar selalu menghadap kepada Allah. Kalau hati kita tidak terpengaruh negatif oleh dunia yang Allah berikan kepada kita. Sebab dunia itu baru dicita-citakan saja. Sudah sombong. Belum tentu dapat ya. Orang baru melamun jadi orang kaya sudah sombong. Al-Quran menyebutkan, وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَمَةً تَعُلْغُرُرُ Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang mengandung tipuan. Jadi banyak orang yang tertipu dengan kesenangan duniawi. Orang yang bertasawuf, bagaimana dunia itu digenggam, perusahaan itu dimanaj dengan baik, tapi hatinya tidak terpengaruh. Itulah gambaran sahabat. Mereka adalah orang-orang yang hatinya tidak lalai dari mengingat Allah, walaupun sedang berbisnis. Jadi kita sedang beraktifitas, kita sedang berbisnis, tapi hatinya tidak sama sekali lalai dari Allah. Ini adalah esensi dari sahum yang kita lakukan. Masya Allah. Nah, saya ingin ke Pak Supardi lagi, saya mohon izin. Pak Supardi, ada enggak satu contoh yang kemudian menginspirasi kita semua terkait dengan sosial entrepreneur yang selama ini Pak Supardi pernah lakukan? Baik, Syed Hilman dan Syekh. Saya dan teman-teman, terutama para pengusaha, kemudian berkumpul dan kita kemudian mendirikan Baitul Mal Bestari namanya. Bestari itu singkatan, berkah sejahtera tanpa riba. Nah, kita mengumpulkan dana sedekah dari masing-masing kita dan teman-teman. Kemudian, dana sedekah ini kita jadikan sebagai program. Programnya, program pinjaman tanpa bunga. Nah, ini bisa digunakan untuk para UMKM mendapatkan modal bisnis. Jadi, UMKM ini kan kalau ke bank, wah susah itu. Ke bank itu butuh, misalnya butuh 2 tahun sudah berjalan. Butuh ada pencatatan yang rapi, gitu ya. Setelah itu juga butuh kolateral, butuh jaminannya, gitu. Ya, UMKM mana punya, gitu ya. Nah, maka kita kemudian mengumpulkan dana ini dari sedekah kita. Setelah terkumpul, kita kemudian salurkan ke UMKM dalam bentuk pinjaman. Nah, kenapa pinjaman tanpa bunga? Karena kita ingin dana yang sama itu kemudian bisa berguna, bermanfaat untuk UMKM-UMKM berikutnya. Oke. Itu. Sebetulnya bisa saja sih, karena ini dana sedekah, ya bisa saja jadi hadiah, begitu ya disedekahkan juga. Tapi kalau sedekahkan juga ya sudah, selesai sudah itu, habis. Kita harus kumpulkan lagi. Nah, dengan dana pinjaman inilah, dengan akad kordol hasan, kita kemudian memberikan tiga ininya programnya. Satu bisa untuk modal bisnis, gitu. Yang kedua bisa untuk emergensi, karena kadang-kadang UMKM ini kan butuh biaya sekolah, ada musibah dan seterusnya, begitu ya. Yang ketiga untuk konsumsi juga. Kadang UMKM ini butuh beli handphone, Pak, katanya buat sekarang nih digital marketing nih, marketing online, butuh handphonenya. Nah, enggak. Kita juga fasilitasi untuk itu. Kita memang fokus kita ke ekonomi, karena kita melihat bahwa masalah sosial terbesar di negara kita ini adalah ekonomi, gitu. Bagaimana kemiskinan itu kan begitu marah, ya. Apalagi sekarang pandemi COVID membuat orang banyak yang di PHK, bisnis-bisnis kecil juga terdampak penjualannya turun, bahkan banyak yang tutup, gitu kemudian. Nah, maka kita mencoba berkontribusi, menghadirkan solusi dalam bentuk tadi pinjaman tanpa bunga itu. Baik, Masya Allah. Nah, Syekh, saya ingin kembali ke yang esensi puasa tadi. Banyak orang yang kemudian, mohon maaf ya, karena puasa kemudian jadi malas-malesan. Itu kan lagi puasa, bahkan mereka menggunakan dali, tidur ketika puasa atau Ramadan itu adalah ibadah, katanya. Nah, sebenarnya gimana sih, agar kemudian kita tetap produktif, walaupun ketika puasa Ramadan, gitu, Syekh. Iya, baik. Jangan sekalian, kita ambil kata-kata hikmahnya Syekh Ibn Atta'illah as-Sakandari, rahimahullah dalam kitab hikam. Dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Dari sifat yang bertolak belakang dengan penghambaanmu. Supaya engkau mampu memenuhi panggilan Allah. Dan hatimu menjadi semakin dekat dengan Allah SWT. Lewat sahum, justru, kita harus mengeluarkan sifat-sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan yang bertolak belakang dengan penghambaan kita kepada Allah. Kita diperintahkan untuk semangat beribadah, bukan untuk bermales ibadah. Jadi kalau dalam bulan Ramadan ada suasana males, capek, wajar. Tapi jangan berlebih-lebihan. Boleh kita istirahat di siang hari. Tapi bukan berarti harus tidur sepanjang hari. Itu kontraproduktif. Jadi, keluarlah engkau dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Sifat yang bertolak belakang dengan penghambaanmu kepada Allah. Kita diperintahkan beribadah kepada Allah SWT. Termasuk lewat Ramadan. Lewat puasa di bulan Ramadan. Apa yang harus kita keluarkan yang bertolak belakang, kontradiktif dengan sifat ubudiah? Kemalasan. Malas untuk beribadah. Keluarkan sifat malas dari jiwa kita. Karena itu bertolak belakang dengan sifat penghambaan kita dengan Allah. Sifat jenuh. Itu harus dikeluarkan dari batin kita. Jadi, sifat-sifat yang kontradiktif dengan penghambaan kita kepada Allah. Harus kita keluarkan. Supaya apa? Lita kunak li nida il haki mujiban. Supaya ketika Allah panggil. Ketika Allah perintahkan. Menjadi mudah untuk menjawabnya. Dan supaya hati kita dekat dengan Allah. Maka, esensi dari saum adalah. Keluarkan sifat-sifat yang buruk. Keluarkan sifat-sifat kemanusiaan. Yang kontradiktif dengan sifat ubudiah. Dengan sifat-sifat penghambaan kita kepada Allah. Karena kita semestinya menjadi hamba Allah SWT. Dan dalam diri kita ada sifat yang kontradiktif dengan penghambaan kepada Allah. Nah, ketika itu dikeluarkan lewat saum. Maka saumnya itu benar-benar hati yang tersambung kepada Allah. Saum yang benar-benar mampu menjaga seluruh panca indera kita. Sehingga, panggilan Allah, seruan Allah, mujiban. Kita bisa menjawabnya. Kita bisa menunaikannya. Dan hati kita semakin dekat dengan Allah SWT. Nah, pemirsa kali ini yang akan bertanya bukan saya. Ada bocoran katanya vokalis Mahira Band. Mau bertanya kepada Sheikh Fatur Rahman. Silahkan, Mbak. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya. Di bulan Ramadan ini kan setan dibelenggu. Betul ya, Sheikh ya. Tapi kok masih ada ya, godaan-godaan. Kadang saya gak sengaja berbohong. Kadang-kadang pengen komen-komen julid di sosmed. Gitu ya. Komen-komen julid. Ini saya jujur ya, Sheikh. Gitu. Itu kemana setannya ya, Sheikh? Kemana setannya? Jadi maksud saya disini, bagaimana cara saya menahan godaannya itu ya, Sheikh? Gitu saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah bagus banget pertanyaannya. Jadi kan, kita seringkali mendengar ya, Sheikh. Kalau ketika Ramadan, katanya setan dibelenggu. Tapi tadi Badora yang julid di komen sosmed masih ada aja katanya kan. Terus kadang-kadang suka ya mungkin ngegosip dan segala macam. Nah itu setannya apakah masih ada? Atau kemana? Jadi makna dibelenggu itu apa, Sheikh sebenarnya? Ya. Kalau kita lihat yang menjadi tantangan ibadah kita itu kan empat. Empat. Dalam kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang disebut dengan Aqobah Al-Awa'iq. Dimana kita akan menghadapi empat tantangan dalam ibadah. Yang pertama adalah adunya, kesenangan duniawi. Yang kedua adalah al-kholku mahluk. Yang ketiga syaitan, yang keempat tawa nafsu. Betul di bulan Ramadan ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa setan-setan itu dibelenggu. Tapi kan tantangan yang tiga ini. Masih ada. Ini baru satu. Jadi ada empat tantangan dalam ibadah kita. Nah yang dibelenggu satu setan. Yang tiga. Nah yang tiga ini harus kita waspadai. Satu kesenangan duniawi. Satu kesenangan duniawi. Keindahan duniawi. Disitu menjadi tantangan, penghalang dalam ibadah. Kita harus mampu mengatasi itu semua. Yang kedua ada al-kholku mahluk, teman, sahabat, lingkungan, pergaulan. Itu akan mempengaruhi. Termasuk ke dalam sahum kita. Yang ketiga adalah nafsu. Nafsu ini, sabda Rasulullah SAW, a'dau musuh yang paling besar. Nafsu. Bahwa musuh yang paling berat, tantangan penghalang ibadah yang paling berat bukan setan. Tapi hawa nafsu kita. A'da aduwika alatima baina janbaika. Sabda Nabi SAW. Musuh besarmu adalah apa yang ada dalam dua lambungmu. Itulah hawa nafsu kita. Nah, di dalam bulan Ramadan ini, kita harus mampu tadi mengendalikan hawa nafsu kita. Kita harus mampu menundukan hawa nafsu kita. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, termasuk menjaga seluruh panca indera dan hati kita, maka kita akan mendapatkan fungsi dari sahum itu. Menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Nah, jadi perlu ingat ini, walaupun setan di belenggu, jangan tenang-tenang saja. Jangan santai-santai. Ada tiga lain yang akan menghalangi ibadah. Terutama adalah hawa nafsu kita. Maka, hawa nafsu kita supaya tunduk disuruh berpuasa. Untuk tidak makan, tidak minum, tidak bergaul suami dan istri. Itu salah satunya adalah untuk mengurangi dari hawa nafsu kita. Supaya hawa nafsu kita bisa tunduk kepada hati kita. Jadi, kunci orang yang sukses adalah yang mampu menjadikan hati ini menjadi raja. Hawa nafsu menjadi tawanannya. Sementara orang yang celaka adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai raja. Ditaatinya, diikutinya. Sementara hatinya menjadi, apanya, menjadi tawanannya. Nah, maka kunci disini adalah hawa nafsu kita. Waspada, waspada. Betul. Kenapa? Karena hawa nafsu itu bukan dari luar. Setan dari luar. Kesenangan duniawi dari luar. Tapi, ada yang secara internal yang menjadi penghalang ibadah kita. Itulah nafsu kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri. Nah, Syekh. Sekarang gini, gimana kalau kitanya udah bisa ngontrol nih? Tapi, teman-teman kita kiri kanan yang gak bisa ngontrol. Dia sih, sampai ngegosip, saya tuh gak mau denger, tapi kedengaran gitu. Nah, itu gimana, Syekh? Nah, ini yang tadi. Faktor al-kholku. Ada mahluk. Ada sesama. Ada sahabat. Ada komunitas. Kita sih sudah belajar. Bisa nih. Belajar. Tapi ada di lingkungan kita. Nah, maka disinilah perlu kita memilih dan memilah. Supaya mahluk atau manusia itu tidak mengganggu kita. Bahkan, kalau kita hijrahnya kepada orang-orang yang baik, akan menasehati kita. Maka, kita harus mencari orang yang ketika kita berbuat salah, berani untuk apa? Mengatakan. Memperbaiki diri kita. Itu adalah sahabat sejati. Jadi, sahabat sejati adalah sahabat yang ketika kita berbuat salah, dia berani untuk mengingatkan kita. Ketika kita malas-malasan, berani untuk membangkitkan kesadaran kita. Itulah sahabat sejati. Baik, Ustaz Hilman. Dan pemirsa semua, kita di bulan suci Ramadan, dan selain berpuasa, bulan suci ini adalah juga bulan sodakah. Bulan bersodakah. Bulan kita meningkatkan iman dan amal kita kemudian. Maka, ayo kita jadikan sedekah ini sebagai gaya hidup. Nah, kalau sedekah sudah gaya hidup, kita bersedekah setiap hari. Mau besar, mau kecil, kita bersedekah setiap hari. Yang kedua, ayo jadikan diri kita sebagai, kalau kata Ustaz saya, tentu saja, khairun nas itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia terbaik yang bisa bermanfaat untuk sesamanya. Nah, bulan suci Ramadan adalah bulan kepedulian kita kepada sesama, apalagi kepada du'afa. Tetapi ingat, du'afa itu tidak hanya membutuhkan bantuan kita hanya di bulan suci Ramadan. Bulan-bulan berikutnya juga membutuhkan. Karena itu, bersedekah bukan hanya di Ramadan, tetapi juga tadi, berkelanjutan terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian, ayo, sedekah ini dijadikan sebagai program yang memberikan manfaat yang optimal. Kita tentu saja bisa bersedekah ke tetangga kita, berikan sembako, dan seterusnya. Manfaatnya 2-3 hari. Tetapi ketika sedekah dikelola dengan profesional, dengan manajemen yang baik, dengan lembaga yang kalau kata syekh amanah, begitu ya, dan bisa cerdas juga melihat masalah sosialnya apa, kemudian solusinya bagaimana kemudian. Nah, dengan begitu, masalah-masalah umat, masalah-masalah du'afa ini bisa selesainya bukan hanya 2-3 hari, tetapi bisa selesai dalam jangka waktu yang permanen. Bisa membuat yang tadinya mustahik, menerima, penerima zakat, begitu, itu berubah menjadi muzaki. Yang berkenan, yang terbiasa untuk bersedekah, berzakat, bahkan berwakaf, bahkan kemudian. Nah, ingat, wakaf juga jadi gerakan pemerintah kita ini, makanya Ramadan juga kemudian menjadi momen spesial begitu bagi kita umat Islam untuk memperbaiki diri di sisi keimanan, amal, dan apalagi tadi kepedulian sosial kita melalui ajaran kita sebetulnya, berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf itu. Dalam kitab Adabul Murid yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Hadad Rahimahullah, Ketahuilah sesungguhnya pendengaran dan penglihatan itu dua pintu yang ujungnya ke dalam hati. Maka ada kata patah Melayu dari mata turun ke hati. Jadi dari pendengaran dan penglihatan dua pintu yang kemudian akan masuk ke dalam hati. Yasiru ilahi kuluma yadhulu minhuma Maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan sangat terpengaruh ke dalam hati kita. Sehingga sulit untuk menghilangkan bekasnya. Maka sesungguhnya hati itu sangat terpengaruh cepat terpengaruh dengan apa-apa yang datang ke dalam hati. Wa'idha ta'athar bishayin yak suruh mahwuhu anhu Apabila hati sudah terpengaruh maka sulit untuk menghilangkannya. Masya Allah. Jadi bisa hati kita ini gambaran-gambaran dunia dan makhluk. Sebab yang selama ini kita lihat yang selama ini kita dengar hanya makhluk. Pembicaraan ungkapan di medsos hanya kaitan dengan makhluk kepada makhluk. Sehingga kalau sudah terpatri gambaran-gambaran dunia dan makhluk betapa sulitnya hati kita akan menghadap kepada Allah. Sulit menanamkan keikhlasan dan beribadah kepada Allah. Sulit tumbuhnya kehusuan dibalik setiap ibadah kita. Maka kesempatan Ramadan yang datang di tahun ini jangan kita sia-siakan. Jadilah kita orang yang berpuasa yang benar-benar menjaga hati dan seluruh panca indera kita dan kita akan merasakan apa buah dibalik itu. Maka kita akan menuju kepada Allah. Kita akan benar-benar menghadap hati kita kepada Allah. Karena hati kita sebetulnya rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pemirsa TPR yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian mari kita muhasabah sebentar sebelum kita mengangkat kedua tangan kita mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala pejamkan kedua matanya tundukan hudu wa tazalul merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian kita telah datang bulan Ramadan ada yang 20 kali 30 kali 60 kali datang kepada kita mendidik kepada kita sudahkah kita mengambil pembelajaran-pembelajaran berharga dari bulan Ramadan jangan sampai Ramadan di tahun ini hanya lewat begitu saja Ramadan membawa pesan yang banyak membawa esensi yang besar dalam diri kita menggugahkan batin kita membangkitkan jiwa kita supaya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai batin kita lari dari makhluk ke makhluk hanya gambaran dunia dan makhluk yang terpatir di dalam hati kita betapa sulitnya hati seperti itu akan menghadap kepada Allah yakdoh bangkit menghadap kepada Allah bangkit sadar dan butuh kepada Allah sesungguhnya hamba yang sesungguhnya adalah hamba yang butuh kepada Allah hamba yang bangkit menghadap kepada Allah waktu masih ada walaupun sudah tersisa ibarat waktu kita sudah menekati waktu maghrib sebab ajal kematian sebelum kita lahir telah ditetapkan oleh Allah waktu terus bergerak tanpa henti semakin dekat dengan ajal kematian sudahkah kita mempersiapkan hati kita hatilah yang akan kita bawa pulang menghadap kepada Allah mari angkat kedua tangan kita Allah sali ala sayyidina muhammadin nabiil ummi wa ala alihi wa ashabihi azmain Allahumma j'alna hadina mahdiyin gerodolina wala mudillin barun rahimun jawadun karim Allahumma pah alayna putuhal anbiya wal awliya bijudika wakar omikaya arhamar rahim ya rob ampuni seluruh dosa-dosa kami ya rob ampuni seluruh kezoliman yang diperbuat oleh panca indra kami kezoliman yang diperbuat oleh mata kami kezoliman yang diperbuat oleh mulut kami bersihkan semua hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami hiasi hati kami dengan sifat-sifat yang terkejut tanamkan kesabaran dibalik setiap musibah tanamkan rasa syukur dibalik nikmat nikmat tanamkan sifat ridho dibalik takdir takdir tumbuhkan mahabah kecintaanmu di atas segala-galanya rabbana hablana minas salih rabbana hablana min azwajina wadurriyatina kurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imamah subhanarabbika robbil izati amma yasibun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin amin 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 amin